Pusaka Negeri Tahili Jilid 10. Kedua jagal itu terkejut dan mundur sampai beberapa langkah orang-orang yang berlutut mengikuti upacara penjagalan cuci yang itu pun serempak berdiri. Cuci yang membuka mata. Tampak seorang lelaki berumur empat puluhan tahun melesat ke depan meja sembahyangan. Dia mengenakan pakaian ringkas seperti orang persilatan dan menyanggul pedang. Melihat pendatang itu, lelaki jubah kuning emas tadi serentak pucat wajahnya buru-buru dia membungkuk tubuh memberi hormat. Secunto silo ciaul yang mengaturkan hormat kehadapan LWSI Tiang. Orang yang disebut LWSI Tiang atau Kepala Prajurit Keraton, Bayangkara, menghela nafas longgar. Ah, lo tosi tak usah banyak peradatan. Kalau aku terlambat datang, urusan ini tentu hebat akibatnya. Sekalian orang berturut-turut mengaturkan hormat kepada Kepala Bayangkara Keraton itu, kemudian sama menyingkir ke samping. Mohon segera diberitahu, perintah apa yang LWSI Tiang hendak berikan kepada kami kata tosi yang ternyata bernama Lo Chiauliang. Tahukah in tosi siapa pemuda itu dia titik adalah pewaris dari kok su tukas Kepala Bayangkara itu. Ah tosi itu menjerit kaget, menyusul sekalian hadirin pun. Melengking kejut. LWSI Tiang terus menghampiri Cujiang melepaskan pengikat dan sumbat mulutnya. Ah, sausu tentu menderita kejut, serunya tegang. Cujiang hanya tertawa hambar, tak berkata apa-apa. Keduanya segera menghampiri ke muka meja sembahyangan. Pemilik rumah makan tadi, pucat wajahnya dan serta merta berlutut, menundukkan kepalanya sampai ke tanah. Hamba pantas dibunuh. Hamba pantas dibunuh sausu mengapa tak mau mengatakan diri sausu. Sehingga rakyat kami hampir saja melakukan kesalahan besar, kata in tosi sembari memberi hormat kepada Cujiang. Aku tak mendapat kesempatan, sahut Cujiang dengan nada dingin. Sejenak memandang ke arah rakyat yang masih dicengkam kejut dan ketakutan, berkatalah kepala Bayangkara itu kepada Cujiang. Sausu, kok su sedang menuju kemari, mari kita menyambutnya. Untuk menebus dosa, kepala desa in tosi itu mohon agar tetamu-tetamu agung itu suka singgah di rumahnya. Tetapi kepala Bayangkara menolaknya. Mohon Iwe Siti yang suka memintakan ampun di hadapan kok su, kata in tosi. Kok su selalu bijaksana. Dalam pada itu pemilik rumah makan segera berlutut di hadapan Cujiang dan menyerahkan sebuah bungkusan. Sausu, hamba memang harus mendapat hukuman mati. Dengan ini hamba haturkan obat penawar arak beracun itu. Sambil menyambuti, Cujiang mengatakan bahwa orang yang tak tahu itu tak berdosa. Sudah tentu pemilik rumah makan sangat kegembira dan mengaturkan terima kasih tak terhingga atas kelapangan hati Cujiang. Setelah minum obat penawar, tenaga Cujiang pun pulih kembali. Walaupun Cujiang mengampuni tetapi kepala Bayangkara itu tetap marah. Hektometer, kalian tetap tak mau tunduk perintah. Masih berani menggunakan obat dius untuk mencelakai orang. Pemilik rumah makan dengan gemetar mohon ampun atas kesalahannya. Sausu, mari kita tinggalkan tempat ini, kata kepala Bayangkara. Sebelum pergi, Cujiang mengambil kutungan pedang di meja lalu bersama LW Sitiang melangkah pergi. Sekalian orang serempak memberi hormat. Salah seorang pengawal dari Intosi, memberikan kudanya kepada Cujiang. Demikian Cujiang dan IW Sitiang segera naik kuda menyongsong gonggongcu. Beberapa saat kemudian tiba-tiba Cujiang hentikan kudanya. LW Sitiang, pelahan dulu. Oh, Sausu hendak memberi pesan apa kepala Bayangkara hentikan kuda. Ah, hanya mohon tanya siapakah nama LW Sitiang yang mulia? Aku bernama Ang Ban. Oh, harap Ang IW Sitiang sampaikan kepada Koksu bahwa aku hendak kembali ke Tionggoan. Kepala Bayangkara itu terkejut, serunya. Aku tak dapat memberi keputusan. Harap menghadap Koksu dulu. Cujiang diam-diam menghela nafas. Dia sebenarnya malu kembali ke Kraton Taili tetapi dia tak mau menyulitkan kepala Bayangkara yang telah menolong jiwanya tadi. Tidak jauh arah muka tampak tiga ekor kuda mencongklang datang dengan pesat. Koksu sudah tiba, seru Ang IW Sitiang gembira. Yang di muka memang Gong Gong Chu. Dua penunggang kuda di belakangnya adalah wisu atau prajurit penjaga Kraton. Cepat sekali ketiga penunggang kuda itu tiba. Gong Gong Chu loncat dari kudanya. Nak, mengapa engkau hendak melarikan diri? Cujiang pun turun dari kuda. Lo Ciampua, Wampua merasa tak layak menerima budi yang sebesar itu maka Wampua pikir akan kembali ke Tionggoan saja. Ah, semuanya dapat diatur pelahan-lahan kata Gong Gong Chu kemudian berpaling dan bertanya kepada Ang Ban bagaimana tadi dapat menemukan jejak Cujiang. Ketika Ang Ban selesai menceritakan semua yang terjadi pada diri Cujiang, Gong Gong Chu banting-banting kaki. Berbahaya, sungguh berbahaya sekali. Nak, engkau terlalu keras hati. Wampua menyesal sekali, kata Cujiang. Untung tak sampai terjadi sesuatu yang menyedihkan. Wampua hendak mohon pamit kepada Cian PWE, jangan terburu-buru dulu, kata Gong Gong Chu lalu. Memberi perintah kepada Ang Ban, LWE Si Tiang, perintahkan agar semua kesatuan yang mencari jejak supaya pulang. Dan haturkan kehadapan Hang, ya, bahwa dalam beberapa hari lagi aku tentu pulang. Apakah untuk sementara waktu ini Kok Su tak kembali keraton? Aku hendak mengurus sebuah persoalan penting harap kalian pulang. Kepala Bayang Kara itu mengiakan. Bersama kedua prajurit penjaga keraton dia memberi hormat kepada Gong Gong Chu lalu melarikan kuda. Tak berapa lama mereka lenyap dalam kegelapan. Setelah mereka pergi, barulah dengan wajah serius Gong Gong Chu berkata. Nah segalanya telah beres. Chu Ji yang terkejut dan heran, tanyanya, apa yang Lo Chiampua maksudkan dengan beres itu? Semua berjalan menurut yang kita rencanakan, apakah Baginda meluluskan? Tentu. Pernah ku katakan, kalau Baginda tak meluluskan, aku akan mengundurkan diri. Ah, mengapa Lo Chiampua akan bertindak begitu? Nak, soal ini menyangkut urusan besar dan kepentingan mati hidupnya dunia persilatan. Rupanya Tian telah meluluskan sehingga secara kebetulan dapat berjumpa dengan engkau. Sudah tentu aku tak mau melepaskan begitu saja sebelum selesai. Tetapi Wampua sudah tak berminat kembali ke kota Tai Li lagi. Harap Lo Chiampua suka memberi maaf. Engkau boleh kembali pulang ke Tionggoan, kata Gong Gong Chu. Boleh pulang ke Tionggoan Chu Ji yang terbeliak kaget, ya, untuk sementara lebih baik jangan dulu. Wampua sungguh tak mengerti maksud ucapan Lo Chiampua. Dengan susah payah akhirnya aku berhasil menjelaskan Hangya sehingga Hangya meluluskan untuk menyerahkan kitab pusaka kerajaan Tai Li Giyokah Kim Keng kepadamu agar engkau dapat mempelajarinya. Di puncak utama dari Gunung Jong San terdapat sebuah tempat yang bagus untuk berlatih silat. Di tempat itulah dulu aku memenjarakan gerombolan sipet Tianmo. Maksudku, supaya engkau seorang diri mempelajari isi kitab itu. Aturlah soal makananmu. Setiap waktu boleh suruh orang untuk mengambil. Wampua benar-benar tak mengerti soal apa. Jika kitab pusaka Giyokah Kim Keng itu sungguh sebuah kitab pusaka kerajaan mengapa Hangya tak mau mempelajarinya sendiri? Begitu pula masakan dalam kerajaan Tai Li tiada seorang menteri dan hulu balang yang mampu untuk meyakinkan isi pelajaran kitab itu. Pertanyaanmu bagus sekali, seru Gong Gong Chu, tetapi pernah ku katakan bahwa untuk mempelajari isi kitab itu harus yang masih perjakat tulen, mempunyai pokok ilmu tenaga dalam yang kokoh dan bakat serta kecerdasan tinggi. Ketiga syarat itu tak boleh kurang salah satu. Hangya tak berputera melainkan hanya mempunyai seorang putri tunggal. Di dalam negeri Tai Li tiada tunas yang luar biasa. Dan lagi kalau sembarangan saja menurunkan pada orang, besar sekali akibatnya. Kalau orang itu buruk moralnya, akibatnya tentu mengerikan. Apakah lociampuan memastikan bahwa aku ini seorang manusia baik? Gong Gong Chu tertawa. Nak, dalam ilmu meramalkan tampang muka rasanfa aku masih dapat dipercaya. Apakah pusaka milik kerajaan itu, boleh diberi kau kepada orang luar? Keadaan memaksa begitu. Selama gerombolan Sipet Tianmo itu belum terbasmi, Tai Li tentu akan terancam bahaya. Gerombolan Durjana itu tentu takkan melupakan. Dendam kemarahannya karena telah dipenjara selama berpuluh tahun. Tetapi mengapa sampai saat ini mereka tak tampak melakukan kegiatan apa-apa? Jika dianggap tenang, ketenangan itu merupakan ketenangan pada saat badai akan melanda. Sekali meletus tentu sukar diatasi lagi. Mungkin gerombolan Sipet Tianmo itu hendak membereskan dunia persilatan Tionggoan dulu, baru kemudian akan bergerak menghancurkan Tai Li. Oh, apakah terdapat kemungkinan begitu? Nak, bukankah sekarang engkau sudah tak mempunyai pikiran hendak melarikan diri lagi? Jika lociampu tidak berkeras menahan, wampu tentu akan pulang. Sudahlah, nak, naik kuda dan ikut aku. Sebenarnya cuci yang tak berminat besar tetapi karena sikap dan perlakuan gonggong curamah dan hangat, terpaksa dia menurut. Dia segera naik kuda dan mengikuti di belakang gonggong cu. Tak lama cuaca terang dan di sebelah muka tampak beberapa orang siap menyambut kedatangan mereka. Gonggong cu memberi perintah supaya menyediakan makanan dan diantar ke puncak gunung Jongsan. Setelah itu ia turun dari kuda dan bersama cuci yang lalu mendaki ke atas gunung. Menjelang sore mereka sudah mencapai setengah perjalanan puncak gunung yang tertutup salju sudah nampak. Jelas puncak itu dingin sekali hawanya. Terdapatnya salju abadi, salju yang tak lumer sepanjang tahun. Menjelang petang hari, mereka tiba di tempat di mana dahulu gerombolan sipet Tianmo dipenjarakan. Barisan Kim Sohtin yang sudah morat marit, masih berada di muka gua. Nak, di tempat inilah, gonggong cu menunjuk gua itu, barisan itu telah ku perbaiki lagi. Engkau dapat mempelajari kitab itu dengan tenang. Tak perlu kuatir diganggu orang. Mari kita masuk. Cu Jiang mengiakan dan biang dia setuju sekali. Setelah melintasi barisan, mereka masuk ke dalam gua. Gua itu merupakan gua alam yang aneh. Lebar dan bersih sekali. Gonggong cu ternyata sudah mempersiapkan segala sesuatu di situ. Terdapat juga kursi dan meja, tempat perhatian dan lain-lain. Di dalam gua terdapat beberapa cekung yang menyerupai gua kecil, jumlahnya delapan buah. Setelah menyulut api, gonggong cu dan Cu Jiang duduk berhadapan. Sambil melirik ke seteliling. Cu Jiang berkata, ah, rupanya lociampu sudah mempersiapkan semuanya. Gonggong cu mengiakan. Atas jerih payah lociampuah, wampuah sungguh berterima kasih sekali. Nak, tak usah mengatakan begitu. Sekarang mari kita membicarakan yang penting-penting. Cu Jiang mengiakan. Apakah hengka sungguh-sungguh rela masuk menjadi muridku? Suka. Tata peraturan tak boleh diabaikan. Apakah hengkau bersedia untuk melakukan upacara mengangkat guru? Tentu. Gonggong cu berbangkit dan mendorong kursi ke samping. Wajahnya tampak serius. Juga Cu Jiang berbangkit dan duduk menghadap gonggong cu. Ia membuka kedok mukanya. Gonggong cu mulai berseru dengan tegas dan hikmat. Aku nyeowi, tiada perguruan, tiada partai persilatan. Ilmu yang ku peroleh, sebagian ku dapat secara kebetulan, sebagian dari buah ciptaanku sendiri. Engkau, menjadi muridku yang pertama. Sesungguhnya, setelah mempelajari ilmu pelajaran dalam kitab pusaka Giyokah Kim Keng, engkau sudah cukup pantas menjadi seorang pendiri sebuah partai persilatan. Cu Jiang berlutut dan berseru dengan penuh hormat. Murid. Cu Jiang, mengaturkan hormat kehadapan. Suhu. Apa? Namamu Cu Jiang seru gonggong cu. Ya, murid adalah pelajar baju putih yang pernah bertemu dan disebut-sebut oleh kedua lociam Pue Go Leng Cu dan Tian Hian Cu itu. Jadi pelajar baju putih itu engkau sendiri? Benar, murid adalah anak sebatang kero dari Dewa Pedang Cu Bengku. Gonggong cu termangu beberapa saat. Kemudian tertawa gelak-gelak. Jodoh. Jodoh. Inilah yang disebut jodoh. Nak, kini kepercayaanku makin besar terhadap daya penilaian ku. Aku kenal baik dengan ayahmu. Oh, engkau mengatakan sudah sebatang kera, apakah? Dengan meti merah dan nada tersekat Cu Jiang berkata, izinkanlah murid menuturkannya dengan pelahan-lahan. Nanti. Baik. Cu Jiang lalu menjalankan upacara memberi hormat dengan berlutut dan membungkukan kepala sampai tiga kali. Setelah itu baru ia memohon petunjuk suhunya. Sejak saat itu dia menjadi murid Gonggong cu dan menyebut Gonggong cu sebagai suhu. Engkau adalah anak keturunan dari seorang tokoh termasyur. Tak usah engkau menuturkan riwayatmu. Sebagai suhu, aku tetap harus menekan beberapa hal padamu agar jadi peganganmu. Kesungguhan, kejujuran, kebajikan dan keberanian. Empat hal itu harap engkau lakukan dan pelihara sebaik-baiknya. Murid berjanji akan melakukan pesan suhu. Menilai kaki kirimu cacat, akan kuajarkan ilmu gerak Gonggong simhuat hasil ciptaanku sendiri. Ilmu itu merupakan sebuah aliran tersendiri. Agar jangan engkau awut-awutan mempelajari beberapa macam ilmu, untuk sementara waktu-waktu ilmu takkan kuberikan. Curahkan segenap perhatian untuk meyakinkan ilmu pelajaran dalam kitab pusaka Giyokah Kim Keng itu. Apa isi kitab itu, aku sendiri juga belum pernah melihat. Engkau pelajari dan berlatih sendiri. Habis berkata Gonggong Chu mengeluarkan sebuah kitab kecil, diangsurkan kepada Chu Jiang. Anak muda itu menyambuti dengan kedua tangan. Kitab itu merupakan pusaka kerajaan Tai Li. Merupakan kitab yang paling diincar oleh segenap jago persilatan, mimpi pun tidak bahwa saat itu ia telah memperolehnya. Sudah tentu dia tegang sekali. Bangunlah. Setelah memberi hormat lagi barulah Chu Jiang berbangkit. Duduk. Ah, murid tak berberani. Jangan takut segala peradatan. Walaupun aku menjadi koksu tetapi perangaiku senang sebagai burung bangau liar. Aku tak senang mengekang kebebasan dengan segala tata peraturan. Maafkan, kelancangan murid, kata Chu Jiang terus menarik kursi dan duduk. Sekarang engkau boleh menuturkan riwayat hidupmu. Sebenarnya sedih sekali apabila Chu Jiang harus menceritakan tentang keadaan keluarganya. Tetapi di hadapan suhunya, terpaksa dia harus berlaku terus terang. Ia segera menuturkan semua peristiwa yang telah dialami dan menimpa keluarganya selama ini. Juga peristiwa yang dideritanya mengapa kakinya sampai cacat dan wajahnya rusak, semua diceritakan dengan terus terang. Hanya bagian yang mengenai soal-soal asmara dengan beberapa jelita itu, dia tak mengatakan. Nah hapuslah semua kenangan lampau yang sedih itu. Sekarang engkau hanya mencurahkan segenap perhatianmu untuk mempelajari ilmu sakti dalam kitab pusaka itu. Kelak segala sesuatunya tentu dapat diatasi, kata Gonggong Chu. Chu Jiang mengiakan. Sekarang, mari, akan kuberimu pelajaran ilmu tata langkah yang kuberi nama Gonggong Pohwat. Keistimewaan dari ilmu gerak langkah itu, mengutamakan kaki kanan sebagai tiang utama dan kaki kiri sebagai pembantu. Kuciptakan khusus untuk dirimu, kata Gonggong Chu. Chu Jiang mengaturkan terima kasih. Dengan memberi petunjuk melalui gerak tangan dan kaki disertai dengan keterangan lisan, dalam waktu singkat saja, Chu Jiang sudah dapat menyelami. Begitu melakukan latihan, dia sudah dapat bergerak sesuai dengan yang diajarkan suhunya. Yang kurang hanya dalam kesempurnaannya saja. Malam itu keduanya bermalam dalam gua. Keesokan harinya menjelang siang, makanan dan alat-alat perkakas yang diperlukan sudah tiba. Sementara Chu Jiang membuat perapian, Gonggong Chu pun mengatur lagi barisan Kim Sohtin. Pada waktu makan tengah hari, Gonggong Chu memberitahu tentang Kero masuk keluar barisan itu. Setelah meninggalkan beberapa pesan kepada Chu Jiang, Gonggong Chu lalu tinggalkan gua itu. Chu Jiang tak mau buru-buru membuka kitab pusaka Gio Kah Kim Keng melainkan berlatih lagi ilmu langkah Gonggong Pohwat. Ternyata ilmu tata langkah itu hebat sekali. Di dalamnya mengandung beberapa gerak yang tak terdapat dalam pelajaran silat. Beda sekali dengan gerak langkah dalam ilmu silat umumnya. Karena tertarik, semangatnya makin besar dan tiap hari dia giat sekali berlatih. Dalam 10 hari dia sudah dapat melakukan gerak tata langkah itu dengan sempurna. Pada hari yang ke-11, pada saat semangatnya gembira, dia pun bersiap-siap hendak membuka kitab pusaka Gio Kah Kim Keng. Kitab pusaka itu dibuat dengan luar biasa indahnya. Gio atau batu kemala yang menjadi tempatnya juga dipilih dari bahan batu kemala yang tinggi nilainya. Penutup kotak kemala itu dilekat dengan setempel cap kerajaan Thaili masih mulus tiada cacatnya, pertanda bahwa selama ini kotak kemala atau Gio Kah itu belum pernah dibuka. Chu Jiang menahan gejolak hatinya. Lebih dulu dia memberi hormat lalu dengan sikap yang hidmatia mulai membuka tutup setempel itu. Kotak kemala itu tidak dikunci, maka sekali setempelnya dibuka, kotak pun terbuka. Di dalamnya berisi sebuah kitab kecil yang kalau menurut warnanya penuh bintik-bintik, jelas sudah berumur tua sekali. Pada sampul kitab itu tertulis empat buah huruf, Gio Kah Kim Keng. Begitu membuka lembar pertama, terdapat tulisan huruf-huruf hias. Kitab ini ditulis olah Kong Yang Beng, tokoh aneh pada jaman huru hara Ken Kok, tahun ke-8 dari perhitungan tahun Giao Hong. Jika menilik tulisan itu, kitab Gio Kah Kim Keng tersebut merupakan sebuah kitab kuno. Kemudian membalik lembaran kedua, terdapat catatan yang bunyinya hampir sama seperti yang diucapkan. Gong Gong Chu mengenai syarat-syarat penting dari orang yang hendak mempelajari kitab itu. Sedang pada bagian belakang merupakan indeks atau isi kitab itu, yakni. Bagian pertama, pelajaran iwakang. Bagian kedua, ilmu pukulan dan jari. Bagian ketiga, ilmu pedang. Tambahan, pelajaran ilmu tenaga sakti Kim, Kong, Sin Keng. Membuka halaman dari bagian pertama, di situ memuat pelajaran yang diuraikan dengan bahasa dan sastra yang dalam. Tak mudah untuk menyelami artinya. Orang harus tekun dan mencurahkan segenap pikiran untuk mempelajari. Sebagai putra dari tokoh silat yang mendapat gelar Sian Kiam atau Dewa Pedang, Chu Jiang mempunyai pengetahuan luas dan selera tinggi tentang ilmu pedang. Waktu membuka bagian ketiga yang memuat pelajaran ilmu pedang, mau tak mau dia harus menghela nafas. Pelajaran itu terdiri dari 12 keterangan untuk digabungkan dalam satu jurus. Jurus itu disebut Tiantekyotai. Untuk memahami jurus itu, tentu sukar. Demikian mulai hari itu dia terus mempelajari kitab pusaka Giyokah Kim, Kong dengan sungguh-sungguh. Bagian pertama menghabiskan waktu selama 100 hari. Sudah tentu hal itu dikarenakan dia sudah memiliki pokok-pokok dasar tenaga dalam. Jika tidak, tentu paling sedikit harus menggunakan waktu 3 tahun, bagian tengah atau kedua. Juga memerlukan waktu 100 hari. Dalam pelajaran ilmu gerak tubuh karena terpanjang oleh kakinya yang cacat, terpaksa dihanya dapat memahami pelajaran teori atau lisan tetapi tak dapat memperaktekan dalam latihan. Selama itu Gong Gong Chu sudah tiga kali datang menjenguk. Dia hanya bertanya sebentar mengenai perkembangan dan kemajuan yang dicapai Chu Jiang. Setelah itu lalu pergi lagi. Tidak sepatah pun Gong Gong Chu menceritakan kepada Chu Jiang tentang kejadian di luar. Dia khawatir hal itu akan mengganggu pemusatan pikiran Chu Jiang. Kini Chu Jiang mulai mempelajari sejurus ilmu pedang Tiantek Yautai yang tiada bandingannya itu. Urayanya terdiri dari 12 kata. 10 hari telah lalu, huruf yang pertama saja dia tak mampu mengungkap artinya. Dia makin ngotot untuk memecahkan arti huruf itu. Tetapi semakin ngotot, pikirannya makin kacau. Akhirnya ia menyadari bahwa belajar dengan care memaksa diri tentu tiada gunanya. Dan ia teringat akan sebuah pelajaran dari kaum Fihara Siowlin Beyanki dengan menghadap tembok untuk mengheningkan segala kerisauan pikiran, ah, mengapa dia tak mencobanya. Maka dia lepaskan semua pemikiran, duduk diam menghadap tembok gua. Dia memulai lagi untuk menyelami pelajaran itu. Akhirnya ia terbenam dalam kehampaan dan terlelap dalam keadaan yang tiada. Sehari, dua hari dan akhirnya pada hari yang ke-35, terpetiklah suatu penerangan dalam hatinya. Kini kekosongan alam pikirannya mulai mereka suatu isi dan mulailah ia dapat menyelami arti dari keempat huruf. Yang terdepan. Dia seperti mendapat penemuan baru, sebuah alam yang memercik sinar terang. Dengan kera itu ia melanjutkan untuk membuka tabir yang menyelimuti rahasia ilmu dalam kitab pusaka Giyokah Kim Keng itu. Selama itu apakah Gong Gong Chu menjenguk? Dia tak tahu. Karena begitu mulai duduk bersemedi, tentu dua hari baru selesai. Kadang sampai tiga hari, lupa makan lupa minum. Tempo berjalan cepat sekali. Tak terasa cuci yang telah menghabiskan waktu setengah tahun untuk mempelajari ilmu pedang itu. Setelah itu seharusnya ia mempelajari bagian tambahan yakni ilmu pelajaran Kim Kong Sin Keng. Kim Kong Sin Keng merupakan tataran tertinggi dari ilmu silat, serupa dengan darah dan daging pada tubuh manusia. Jarang sekali jago silat yang mampu mencapai tingkat itu. Bahkan dalam seratus tahun, kira-kira baru satu orang yang berhasil. Setelah membaca urayannya, cuci yang merasa bahwa untuk memahami pelajaran itu harus memerlukan waktu berpuluh tahun. Akhirnya ia memutuskan, akan menghafalkan urayannya dulu, baru kelak apabila ada kesempatan ia akan berlatih. Dengan keputusan itu, cuci yang menganggap bahwa tugasnya mempelajari kitab Giyokah Kim Keng sudah selesai. Hidup selama setahun lebih dalam keadaan hilang diri kini cuci yang sudah memperoleh hasil. Selama itu dia harus menindas segala dendam perasaannya. Kini bagaikan tahang yang telah penuh air, meluaplah semua perasaan yang telak tertampung dalam dada cuci yang. Tetapi dia tetap tak mau bertindak sendiri. Dia harus tunggu kedatangan Gong Gong Chu dan menunggu petunjuknya. Jika hampir setahun dia telah mematikan semua perasaan sehingga tak tahu apa yang terjadi selama ini, kini perasaannya mulai hidup dan menyala kembali. Rasanya tempo berjalan amat lambat sekali. Sehari seperti setahun. Dia ingin lekas-lekas muncul ke dunia luar. Ia ingin supaya suhunya, Gong Gong Chu lekas datang. Tetapi ah, sampai beberapa hari ternyata Gong Gong Chu tak muncul. Karena keisengan, dia melangkah keluar gua, melintasi barisan Kim Sohtin. Pemandangan pertama yang menyegel meta adalah puncak gunung yang tertutup salju, badai yang dingin. Aneh, mengapa dia tak merasa kedingin? Memang secara tak disadari karena ilmu kepandainya telah mencapai tataran tinggi, tubuhnya tahan dingin, panas dan segala macam perubahan hawa. Dia mendaki ke puncak yang tertinggi. Dari situ ia memandang ke laut yang tampak seperti sebuah telaga besar. Gunung Ketioksan yang termasyur indah alamnya di daerah lampak, tampak seperti sebuah menara di tepi telaga. Kota kerajaan Thaili seperti sebuah lapangan berpagar. Chu Jiang duduk di atas sebuah gunduk es yang menonjol diam-diam dia merenungkan perjalanan hidupnya. Sejak kecil hingga hampir mencapai usia 20 tahun, dia sudah mengalami nasib yang hebat dan aneh yang mungkin orang tak pernah mengalaminya. Kemudian dia mencabut kutungan pedang sengkiam. Itulah benda peninggalan ayahnya. Dan dengan kutungan, pedang itulah kelakda akan menuntut balas kepada musuh-musuhnya. Ketika sedang tenggelam dalam lautan menung, tiba-tiba ia mendengar suatu bunyi yang pelahan dan halus sekali. Seolah tergetar oleh suatu kontak rasa yang tajam, dia cepat berseru. Hai siapa itu? Dia tetap duduk tenang seperti batu karang, tak berkisar maupun berpaling. Nada tegurannya lebih dingin dari salju yang menyelimuti sekeliling tempat situ. Ha, ha, ha tiba-tiba terdengar suara tawa bergelak. Dan segeralah cuji yang tahu siapa pendatang itu. Segera dia melayang turun dari gunduk es tampak suhunya berdiri pada jarak dua tombak, sedang tertawa gembira. Suhu, murid mengaturkan hormat. Katanya segera memberi hormat. Gong-gong cuh hentikan tawa dan berkata, menilik nadamu, engkau tentu gelisah menunggu kedatanganku, bukan? Benar, murid memang mempunyai perasaan begitu, nak engkau telah berhasil dalam mempelajari ilmu. Gio kah kim keng. Murid mengaturkan terima kasih atas petunjuk suhau, ha, ha, nak, itu dari usahamu sendiri yang berhasil. Bagaimana aku engkau anggap berjasa? Apabila suhu mengatakan begitu, murid tiada muka hidup lagi. Gong-gong cuh tertawa puas. Nak satu-satunya ilmu kebanggaanku hanya jari gong-gong simhuat. Bukan tekebur kalau ku katakan bahwa dengan ilmu itu aku dapat muncul lenyap seperti bayangan, tetapi kenyataannya hanya beberapa tokoh persilatan yang mampu menangkap suara gerak tubuhku itu. Bahwa sekarang pada jarak lebih dari tiga tombak jauhnya, ia mampu menangkap suara kedatanganku, ilmu pendengaranmu sungguh tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Cu Jiang juga gembira sekali, serunya, ah, suhu terlalu menyanjung diriku. Bukan menyanjung tetapi memang kenyataan, tetapi kesemuanya itu adalah berkat petunjuk suhu. Nak, gong-gong cuh alihkan pembicaraan, selama mempelajari kitab Giyokah Kim Keng itu, ilmu apa yang paling engkau senangi? Ilmu pedang. Coba engkau mainkan sebuah jurus untuk suhu, baiklah. Mohon suhu memberi petunjuk apabila terdapat kesalahan. Petunjuk? Ha, 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 nak, hal itu takkan mungkin. Cu Jiang pusatkan semangat, kutungan pedangnya dilintangkan ke muka dada. Nak, dalam gudang kerajaan tak kurang senjata pusaka. Lain hari engkau boleh pilih sendiri mana yang engkau sukai. Suhu, sahut Cu Jiang dengan nada syarat, benda ini adalah peninggalan mendiang ayahku. Mohon suhu. Luluskan agar murid dapat menggunakan kutungan pedang ini sebagai senjata untuk selama-lamanya. Gong-gong cuh kerutkan dahi. Pedang itu hanya tinggal separoh, apakah tidak mempengaruhi gerak ilmu pedangmu. Selama ini murid berlatih dengan pedang kutung ini dan tak mengurangi keperbawaan ilmu pedang itu. Ah, hal itu memang diluar dari kelaziman. Tiba-tiba saat itu seekor burung Raja Wali yang hanya hidup di daerah gunung Es Jongsa, terbang melayang di udara, melintas di atas kepala Cu Jiang. Serentak pemuda itu mendapat pikiran. Sekali ayun, pedang kutung pun meluncur ke udara. Kaok tanda seru terdengar bunyi seram dan burung yang terbang setinggi dua tombak itu segera menukik jatuh ke tanah salju. Tanah yang bertutup salju putih berhamburan dengan warna merah darah. Gong-gong cuh tertegun lalu bertepuk tangan, oh, aku tahu. Engka sudah memahami inti ilmu Kim Gi, hawa pedang, tingkat tinggi. Ku ucapkan selamat kepadamu, nak. Cu Jiang merah mukanya tak dapat menjawab. Kelak akan ku buatkan sebuah kerangka untuk pedangmu itu, kata Gong-gong cuh pula. Setelah mencabut pedang kutung, Cu Jiang mengaturkan terima kasih kepada suhunya. Gong-gong cuh mengajaknya kembali ke gua. Setelah duduk, Cu Jiang mengaturkan kembali kitab Giyokah Kim Keng itu kepada Gong-gong cuh. Murid mengaturkan kembali kitab pusaka kerajaan ini, mohon suhu mengaturkan kembali kepada Hang-ya. Setelah menyambuti dan menyimpannya, Gong-gong cuh mengangguk kepala. Baiklah. Sebenarnya aku memberimu waktu sampai tiga tahun. Sungguh tak kira kalau dalam waktu setahun lebih saja, engka sudah menyelesaikan pelajaranmu. Hatur beritahu kepada suhu, murid belum menyelesaikan semua pelajaran. Oh, kenapa? Bagian terakhir dari kitab itu merupakan bagian tambahan yang memuat pelajaran Kim Kong-sin Kang. Murid hanya menghafalkan urayanya tetapi belum pernah berlatih. Oh, Kim Kong-sin Kang merupakan ilmu yang paling sakti dalam pelajaran silat. Mengapa engkau melepaskannya? Murid memperhitungkan, pelajaran itu tentu memakan waktu sampai tiga-lima tahun baru selesai. Apakah engkau ingin lekas-lekas melaksanakan balas danem? Benar, suhu. Murid tak berani membohongi suhu, em-em, baiklah. Karena engkau sudah faham urayanya. Setiap ada kesempatan engkau harus melatihnya. Chu Jang menghiakan. Nak, dengarkan kata-kataku, ujar Gong-gong Chu, selekas engkau turun gunung, beban tugas yang terletak pada bahumu, bukan main beratnya. Membasmi Durjana memelihara jalan kebenaran, sekarang, besok dan selama. Lamanya. Walaupun kini engkau sudah memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, tetapi jangan sekali-kali engkau lupakan. Kecerdasan dan keberanian harus saling mengisi. Dan yang penting, jangan engkau tinggalkan kehormatan sebagai seorang ksatria yang berbudiluhur, jangan melakukan pembunuhan sewenang-wenang. Murid berjanji akan melakukan semua nasihat suhu, karena harus menjaga keamanan kota raja, terpaksa. Aku tak dapat menemani engkau kembali ke Tionggoan. Tetapi akan ku perintahkan empat orang Kojiu untuk mengikuti perjalananmu secara diam-diam agar setiap saat yang diperlukan dapat membantumu. Baik. Sekarang kemasilah barang-barangmu dan mari kita turun gunung. Murid tak punya barang-barang yang perlu dikemasi kecuali pakaian yang murid pakai ini. Pakailah kedok muka lagi nanti boleh engkau buka setelah berada dalam istana. Setelah memakai kedok muka, Kojiu yang lalu bersama Gonggong Chu turun gunung. Lebih dari setahun melewatkan kehidupan Trasing dalam gua menimbulkan rasa berat hati Kojiu yang untuk meninggalkan tempat itu. Jika tiada berniat akan melaksanakan dendam darah keluarganya, ia merasa lebih senang tinggal di tempat yang terpencil dan Trasing dari dunia luar situ. Menjelang sore, mereka tiba di Wisma Tiaur Lin Kiong, dalam setahun itu ternyata kedua bocah pelayan Gonggong Chu sudah besar. Pak I Sao Su telah membuat aku menderita sekali, seru ingsan ketika menyongsong. Teringat akan peristiwa meloloskan diri dengan membohongi bocah itu, diam-diam cuci yang geli dan menyesal. Apakah engkau masih membenci aku? Ah tidak, Sao Su, masakan aku berani. Setelah membersihkan badan dan ganti pakaian, Gonggong Chu memerintahkan supaya menyiapkan perjamuan guna menyambut dan merayakan keberhasilan Cu Jiang. Yang menemani dalam perjamuan itu adalah keempat Kojiu Istana. Setelah memperkenalkan keempat Kojiu itu kepada Cu Jiang maka Gonggong Chu mempersilahkan makan. Kongcu tiba sekonyong-konyong si bocah bokcui berseru nyaring. Keempat Kojiu serempak berbangkit. Walaupun ingat akan hinaan yang pernah diterimanya setahun yang lalu, tetapi demi penghormatan terpaksa Cu Jiang berdiri juga. Hanya Gonggong Chu yang tetap duduk. Sesaat kemudian munculah Kongcu dengan diiring empat orang dayang istana. Keempat Kojiu maju mengaturkan hormat. Ah tak usah banyak peradatan. Silahkan duduk, kata Kongcu. Juga Cu Jiang mengaturkan hormat. Kongcu tertawa dan berkata. Tempo hari aku telah berlaku kurang tata sehingga menyinggung perasaanmu. Sekarang aku sengaja datang untuk menebus kesalahan itu. Merah muka Cu Jiang, katanya. Ah, bagaimana aku berani berlaku kurang hormat. Harap Kongcu jangan sungkan. Percakapan yang dilakukan secara begitu terbuka sudah tentu di Tionggoan takkan dapat dijumpai. Apakah Kongcu mempunyai selera untuk minum secawan arat? Kalau NIO Kongkong tak menganggap hal itu akan mengganggu acara, aku akan ikut duduk sebentar. Baik, silahkan duduk di sampingku, kata Gonggongcu lalu memerintahkan keempat dayang itu melayani Kongcu. Setelah minta maaf keempat Ko Jiul itu pun duduk lagi. Karena kehadiran puteri itu, suasana pun menjadi resmi. Sambil mengangkat cawan arak, Kongcu berkata kepada Cu Jiang. Sausuku haturkan secawan arak kepadamu, Cu Jiang terkejut dan serempak berdiri. Ah mohon Kongcu jangan menyebut begitu. Panggil namaku Cu Jiang saja. Aku toan SWichi. Cu Sausuku silahkan minum. Dengan kedua tangan Cu Jiang menyambut pemberian puteri dan meneguknya habis. Puteri itu pun juga meneguk secawan. Setelah itu baru Cu Jiang duduk lagi. Kongcu juga mengaturkan secawan arak kepada Gonggongcu seraya berkata. N.I.O. Kongkong, engkau tentu tak marah kalau tadi aku memberi arak kepada muridmu lebih dulu. Gonggongcu tertawa terbahak. Ah, tidak. Perjamuan ini memang ku peruntukkan dia. Keduanya masing-masing meneguk secawan. Sebagai tanda penghormatan, keempat Ko Jiu itu pun mengaturkan arak kehormatan kepada puteri. Beberapa saat kemudian tiba-tiba K.H.U. Bun Ki, Congkoan Istana bergegas masuk ke dalam ruangan. Kok Su. Hangya menitahkan supaya menghadap, ada peristiwa apa? Peristiwa besar yang gawat. Baik, kata Gonggongcu seraya berbangkit. Setelah sejenak memandang kepada Gongcu maka Congkoan itu pun bersama Gonggongcu lalu melangkah keluar. Chu Jiang terkejut. Apakah yang terjadi dalam istana sehingga Hangya secara mendadak menitahkan Gonggongcu menghadap? Diam-diam Chu Jiang gelisah. Sepergi Gonggongcu, puteri Toan S.W.I.C. dengan mengulung senyum, berkata kepada Chu Jiang, ku haturkan selamat atas keberhasilan Chu Sao Su mempelajari ilmu silat yang sakti. Tetapi apakah Chu Sao Su tak berkeberatan untuk mempertunjukkan barang sejurus saja agar dapat menambah pengalaman kami? Chu Jiang tahu bahwa dibalik ucapan yang penuh rasa sungkan itu sebenarnya puteri hendak menitahkan dia mempertunjukkan kepandayan. Sejenak merenung, dia segera berbangkit. Ah, titah Gongcu benar-benar membuat aku mengeluarkan keringat dingin. Ah, sudahlah, jangan memakai kata-kata yang merendah. Baiklah, Gongcu. Apakah Gongcu meluluskan hamba mengaturkan secawan arak kehormatan kehadapan Gongcu? Ah, tak usah. Ku mohon Gongcu sudi memberi muka kepada hamba untuk mempersembahkan arak. Chu Jiang terus mengambil cawan dan Inchui pun segera menuang arak sampai penuh. Dengan kedua tangan Chu Jiang mengangkat cawan ke muka dan tahu-tahu cawan itu pun pelahan-lahan melambung ke atas dan melayang ke arah Gongcu. Keempat, Ko Jiw terbeliak dan melomo. Sedangkan putri pun segera ulurkan tangan untuk menyambuti. Keempat pahlawan dari istana itu menyadari bahwa kepandayan yang diunjukkan Chu Jiang termasuk suatu ilmu tenaga murni tingkat tinggi. Tidak sembarang orang persilatan yang mampu melakukan hal itu. Dengan begitu ilmu kepandayan Chu Jiang sekarang, jauh di atas keempat pahlawan istana atau Ko Jiw itu. Mohon maaf, hamba mempertunjukkan kepandayan yang jelek di hadapan Gongcu, seru Chu Jiang. Putri pun menegak arak itu lalu dengan nada bergetar tegang berseru. Sausu benar-benar berhasil hebat sekonyong-konyong seorang istana bergegas masuk dan menghadap putri. Mohon Gongcu kembali ke istana. Putri kerutkan dahi lalu berbangkit, ah maaf tak dapat menemani, Chu Jiang dan keempat pahlawan istana itu serempak berbangkit dan hendak mengantar. Tetapi putri menolak dan suruh mereka tetap saja di ruangan melanjutkan makan. Setelah putri melangkah keluar diiring keempat dayang maka Chu Jiang dan keempat pahlawan istana itu pun duduk kembali. Tetapi perasaan mereka tak tenang lagi. Mereka memandang pada diri putri. Apakah yang terjadi di istana sehingga putri dititahkan kembali? Setelah melanjutkan minum beberapa cawan arak yang dingin, Gonggongcu lalu meninggalkan ruangan itu dan tak lama kembali lagi dengan wajah sarap. Chu Jiang dan keempat pahlawan istana serempak menyambut. Suhu, apakah yang telah terjadi di istana? Raja Biau mengirim putranya dengan diiring sepuluh pengawal yang sakti. Oh apakah keperluannya tuju meminang? Meminang ulang Chu Jiang terkejut. Ya, meminang tuan putri. Aha, desah Chu Jiang. Lalu bagaimana keputusan Hongya? Sudah tentu tak meloloskan, kalau begitu tolak saja. Ah, tidak semudah itu. Murid tak mengerti apa yang Suhu maksudkan, kata Chu Jiang. Menurut adat istiadat suku Biau. Kalau tak dapat mengikat hubungan keluarga, akan dianggap musuh. Musuh? Ya, kata Gonggongcu, mereka menganggap penolakan itu sebagai suatu hinaan besar. Mereka tak segan mengadakan pertumpahan darah dan menganggap sebagai musuh bebu yutan. Seorang putra raja sebuah suku yang masih belum beradab berani meminang Kongcu. Sungguh tak tahu diri seru Chu Jiang. Mungkin ada lain maksud yang tersembunyi, oh, mohon suhu suka menjelaskan. Putra raja Biau itu bernama Kopu Hoa, sikapnya congkak sekali. Bukan melainkan menimang Kongcu, pun juga menuntut kitab pusaka Gio Kah Kim Keng sebagai emas kawin. Gila teriak Chu Jiang. Di antara barisan pengawalnya, terdapat enam orang suku hon. Menurut pengamatanku, keenam orang itu merupakan jago silat kelas satu. Lalu bagaimana keputusan Hongya? Hongya belum dapat memberi keputusan dan menitahkan aku menghadap dan mengusahakan siasat menghadapi mereka. Maksud suhu bagaimana? Menolak berarti pertumpahan darah, tak ada lain penyelesaian lagi. Penumpahan darah Chu Jiang menegas terkejut. Benar, memang harus begitu. Tetapi sukarnya, selama. Ini Hongya selalu melarang untuk suatu pertumpahan. Darah. Dimanakah rombongan tetamu itu diwis matamu agung? Hanya beberapa belas orang saja berani datang ke Kerajaan Tai Li untuk meminang Puteri dan menuntut Kitab Pusaka, benar-benar suatu perbuatan yang keliwat batas titik. Menurut penilaian ku mereka tentu mempunyai rencana. Lalu rencana suhu untuk menghadapi mereka, terpaksa menurut peraturan suku Biao, menerima tantangan mereka, menerima tantangan. Ah, penumpahan darah kali ini memang sukar dihindari. Kemudian Gong Gong Chu berkata kepada keempat pahlawan itu. Karena Anda berempat ini berasal dari Tionggoan, lebih baik malam ini jangan unjuk diri. Silahkan Anda kembali ke tempat peristirahatan. Keempat pahlawan istana itu mengiakan memberi hormat lalu meninggalkan ruangan. Setelah itu Gong Gong Chu berkata pula kepada Chu Jiang, bebanmu sangat berat. Saat ini belum saatnya untuk tampil. Pakailah kedok mukamu lagi. Hang ya titahkan aku supaya mengangkat engkau sebagai Tin Tian Chiang Kun. Tin Tian Chiang Kun artinya jenderal kota kerajaan. Chu Jiang terkejut. Suhu, murid tak ingin menjadi menteri. Nak, pangkat itu tiada mempunyai ikatan terhadap dirimu. Yang penting, dalam menghadapi anak raja Biao itu, engkau tak boleh keluar tanpa gelar. Nanti engkau menghadap Baginda dan lakukan apapun titahnya. Chu Jiang mengiakan. Gantilah pakaian dulu. Semua telah tersedia dalam kamarmu. Pada saat Chu Jiang kembali ke kamarnya benar juga disitu telah tersedia seperangkat pakaian baju dan topi besi, sepasang sepatu dan sebatang kerangka pedang yang bertabur mutiara, memancarkan sinari yang kilau kemilau. Itulah kerangka pedang yang telah dijanjikan Gong Gong Chu kepada Chu Jiang. Boca Hingsan pun masuk dan membantu Chu Jiang untuk mengenakan pakaian itu. Setelah selesai ia berkaca. Hampir saja ia tak mengenali dirinya lagi diam-diam ia tertawa geli. Tak kira kalau dia bakal jadi seorang jenderal kerajaan. Sao Su, Kok Su menunggu seruingsan Chu Jiang segera melangkah keluar. Tiba di muka paseban, Gong Gong Chu sudah menyongsong dengan tertawa gelak-gelak. Nak, ah, sungguh gagah benar, mari kita ke Wisma Sengbutian. Sengbutian atau Wisma Ketetapan Pangkat Merupakan sebuah gedung mewah dengan 16 pilar dari batu marmar yang amat besar dan kokoh. Di bawah sinar lampu yang terang, tampak penuh berjajar barisan wisu, pengawal utama. Di tengahnya terdapat meja panjang. Toan Hangya atau Baginda Toan dari negeri Tai Li duduk di tengah meja. Di sebelah kanannya, Gong Gong Chu yang berpangkat Kok Su, penasehat kerajaan. Di sebelah kirinya adalah Toan S.W.I.C., Putri Raja. Di belakang Hangya berdiri menteri urutan istana yakni K.H.U. Bun Ki Chong Kuan dan Kepala Bayangkara Istana Angban. Di samping jajaran tiang sebelah kanan, tampak seorang panglima yang mengenakan pakaian seragam besi. Dia adalah Tintian Chiang Kun Chu Jiang. Pada dua kotak di samping luar tiang pilar, adalah rak senjata. Delapan belas macam senjata berjajar-jajar dalam rak itu. Di muka Wisma itu terdapat sebuah tanah lapang. Pada kedua samping lapangan itu, didirikan dua buah panggung datar yang berbentuk seperti sayap burung belibis. Di sebelah kiri, duduk para pegawai kerajaan bagian sipil maupun militer. Sedang di sebelah kanan, di deret depan dan di tengah-tengah, tampak seorang pemuda yang mengenakan pakaian aneh. Di belakangnya dikawal oleh sepuluh orang. Yang empat orang busu, militer, berumur pertengahan abad. Sedang yang enam orang tua. Walaupun kesepuluh pengawal itu mengenakan pakaian suku biau namun masih dapat dilihat bahwa empat dari keenam orang tua dan dua dari keempat lelaki pertengahan umur itu, bukan orang biau melainkan orang han. Telinga mereka tidak pakai anting-anting seperti umumnya lelaki suka biau. Suasana tanah lapang itu sunyi senyap tetapi tegang sekali. Seorang lelaki biau tua, berdiri lalu dengan bahasa hang yang lancar, berseru. Lohu adalah Bengkiu, kepala dari Tianjitong. Mendapat titah dari Loong, Raja, untuk mengiring Xiaoong, Raja Muda, Kopu Hoa berkunjung kemari untuk meminang. Sungguh suatu hinaan besar bagi suku kami bahwa peminangan kami itu telah ditolak. Lohu mewakili Loong untuk menantang adu kepandayan pada para pahlawan kerajaan ini dalam lima kali bertanding. Yang memenangkan tiga kali pertandingan, dianggap menang. Jika pihak kami yang beruntung menang, mohon supaya permintaan kami diluluskan semua. Habis berkata dia duduk kembali. Mendengar itu seluruh hulu balang dan perwira kerajaan Thaili serempak berubah air mukanya. Mereka marah. Gonggong cu pun segera berdiri dan berseru dengan suara nyaring. Aku, Thaili Koksu, atas nama Baginda, menerima baik tantangan tetamu. Seketika suasana pun tegang-regang. Sesaat Gonggong cu duduk kembali, Kopu Hoa, putera kepala suku Biau segera apungkan tubuh melayang ke tengah gelanggang dengan tertawa menyeringai, dia berseru. Ku dengar bahwa Gongcu kerajaan Thaili itu seorang puteri yang ahli dalam ilmu sastra dan pandai dalam ilmu silat. Biarlah dalam pertandingan pertama ini ku mohon supaya Gongcu yang keluar untuk menyambut tantanganku. Seketika seluruh hadirin gemuruh. Toan Hangya kerutkan alis dan memandang dengan pandang meminta pendapat kepada Gonggong cu. Dengan berbisik-bisik Gonggong cu mengaturkan pendapatnya. Toan Hangya tampak mengangguk-angguk kemudian Gonggong cu bisiki puteri Toan SWIG. Setelah itu baru berseru nyaring. Gongcu bertubuh lemah lembut dan berharga. Tetapi karena Gongcu, pangeran, mengajukan tuntutan begitu, sungkan untuk menolak. Bagenda telah menurunkan titah, dalam pertandingan itu jangan menggunakan pedang atau tombak tetapi cukup dengan tangan kosong. Barang siapa terkena toto kan, dia harus mengaku kalah. Entah bagaimana pendapat Gongcu? Wajah Kopu Hoa berseri cerah. Tetapi karena mukanya penuh dengan guraturat dan tato, maka tawanya pun bukan sedap dipandang melainkan menyeramkan hati. Baik, aku setuju serunya. Bertanding dengan cara bagaimana? Gulat. Sudah tentu kata-kata itu di luar dugaan orang. Gulat memang menjadi ciri permainan khusus dari suku Giau. Dalam adu gulat itu tentu orang harus bergumul, mencengkram, berpelukan dan lain-lain gerak yang merapat. Dengan mengusulkan kera begitu, jelas anak raja suku Giau itu tentu mengandung tujuan yang buruk. Belum orang habis dilanda kejut, tiba-tiba terdengar Gonggongcu berseru lebih menggemparkan. Tantangan itu diterima. Tetapi terbatas hanya dalam sepuluh jurus. Kopu Hoa gembira sekali. Dia menyurut ke belakang tiga langkah dan mulai pasang kuda-kuda. Gonggongcu memberi isyarat anggukan kepala dan berbangkit dan menuruni titian masuk ke lapangan. Walaupun tak mengerti ilmu gulat tetapi Cu Jiang dapat menduga bahwa adu permainan itu tentu akan saling mencengkram dan banting-membanting. Dalam hal ini, berpakaian ringkas akan lebih leluasa geraknya. Padahal putri mengenakan celana panjang dan baju semacam jubah yang menjulur sampai ke lutut. Bukankah hal itu akan menghambat gerakannya? Dia cemas tetapi kemudian dia teringat akan Gonggongcu. Ia percaya penuh dan mengagumi kecerdasan gurunya itu. Jika Gonggongcu mengijankan putri maju ke medan, tentu dia sudah mempunyai rencana memenangkan pertandingan itu. Menghadapi Kopu Hoa yang bertubuh tinggi besar, putri bersikap tenang sekali. Seolah tiada terjadi suatu apa. Adalah anak Raja Sukubio itu sendiri yang tampak kelabakan. Betapa tidak berhadapan dengan seorang putri yang secantik bidadari, semangat Kopu Hoa seperti terbang melayang-layang. Kini semua perhatian tertumpah ruah ke arah lapangan. Jika putri sampai kalah atau sampai dibuat malu oleh Kopu Hoa, kerajaan Tahili akan menderita hinaan besar. Dengan mengangkat kedua tangan memberi hormat seperti lazimnya orang Tionggoan, Kopu Hoa berseru. Sungguh suatu peristiwa yang paling bahagia dalam hidupku bahwa saat ini aku mendapat kesempatan untuk melihat wajah Tuan Putri. Ah, jangan memuji, Tuan S.W. Ichi tertawa. Walaupun rakyatku tinggal di daerah yang terpencil tetapi kemewahan dan kebesaran istana kami tak kalah dengan negeri Tuan Putri. Dan aku adalah putra pewaris raja. Tuan S.W. Ichi mengangkat tangan dan menukas. Saat ini kita sedang adu pertandingan. Jangan membicarakan soal-soal lain. Muka putra Raja Biau itu makin hitam lalu berkata dengan sinis. Kalau aku yang menang, apakah Tuan Putri takkan mencari alasan lain? Sekarang masih terlalu pagi untuk mengatakan hal itu hektometer, silahkan bergerak dulu. Ongcu seorang tetamu, silahkan turun tangan dulu jika begitu, maaf. Dalam gaya macan lapar, Kopu Hoa terus menerkam Tuan S.W. Ichi. Gaya gerakannya aneh sekali. Berbeda dengan ilmu silap di Tionggoan. Sekalian orang menahan napas. Kalau putri yang bertubuh lemah gemulai itu sampai kena terdekap, ah! Sekalian orang tak tahu bagaimana putri bergerak. Yang mereka lihat hanya sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Kopu Hoa sudah menubruk angin karena putri sudah pindah ke lain tempat. Tetapi Kopu Hoa tidak berhenti sampai di situ saja. Berturut-turut dia menerkam sampai tiga kali tetapi tiada yang kena. Bahkan ujung pakaian putri saja dia tak mampu menyentuh. Rombongan jago-jago yang mengiring Kopu Hoa, serempak berubah cahaya mukanya. Sepintas memandang taulah Chu Jiang bahwa putri sedang menggunakan gerak langkah ajaran Gonggong Chu diam-diam Chu Jiang menghela nafas longgar. Ilmu ciptaan Gonggong Chu itu memang luar biasa sekali. Tak ubah seperti gerak bayangan setan. Walaupun tak dapat mengalahkan musuh tetapi jangan harap musuh mampu mengalahkannya. Karena malu akhirnya marahlah Kopu Hoa. Wajahnya yang hitam tampak makin hitam sehingga menyeramkan sekali. Hai, ilmu apakah yang seperti gerak setan itu teriaknya kalap? Ah, hanya permainan anak kecil saja, sahut putri dengan lenggang. Apakah ini sudah dianggap bertanding mengapa tidak dianggap? Tetapi tuan putri selalu menghindar saja. Apakah hal itu melanggar peraturan pertandingan? Sudah tiga jurus, silahkan melanjutkan lagi. Tanda petik. Geraham Kopu Hoa tampak bergemerutukan karena menahan kemarahan. Dia mulai menyerang lagi, makin dasyat dan keras. Tetapi gerak tubuh putri luar biasa sekali, cepat dan aneh. Berhenti. Sudah sepuluh jurus. Tiba-tiba karena tak kuat menahan ketegangan hatinya, Chu Jiang berteriak. Kopu Hoa pun terpaksa hentikan serangannya. Maaf, seru putri. Tiba-tiba Kopu Hoa mencabut goloknya. Melihat para jago-jago tail yang berjajar di muka Hisma serempak merabah senjatanya. Seketika suasana tegang sekali. Pertumpahan darah tak dapat dihindari lagi. Melihat itu Beng Kiu, kepala daerah gunung Tianjitong segera berseru. Ong Chu, pertandingan baru berjalan satu kali. Kita harus melaksanakan menurut rencana. Toan S.W. Ichi tertawa dingin lalu melangkah keluar gelanggang, kembali ke dalam Wisma lagi. Rupanya Kopu Hoa tak dapat menahan perangainya yang kasar. Sambil membolang-balingkan golok, dia berseru menggeledek. Untuk pertandingan kedua, tetap aku yang akan maju. Melihat itu Toan Hangya kerutkan dahi lalu berpaling kepada Gong Gong Chu yang berada di sampingnya. Kok Su, terserah kepadamu untuk menyelesaikan mereka. Tanda seru. Gong Gong Chu berdiri lalu memberi hormat kepada Raja. Setelah itu dia duduk lagi. Sejenak memandang kesegena penjuru, tiba-tiba dia berseru. Li Chiang Kun harap tampil ke gelanggang seorang lelaki berjubah imam segera maju ke tengah gelanggang. Setelah menghadap Baginda dan memberi hormat kepada Baginda dia pun terus memberi hormat juga kepada Gong Gong Chu. Setelah itu baru menghadapi Kopu Hoa dan pelahan-lahan mencabut pedang. Silahkan Ong Chu menentukan bagaimana care pertandingan ini harus dilakukan. Jika ada salah seorang yang rubuh baru pertandingan itu berhenti. Seru Kopu Hoa dengan geram. Silahkan seru Chiang Kun atau hulu balang yang bernama Li Kong Hai itu. Tanpa banyak bicara lagi Kopu Hoa terus menyerang. Cepat sekali kedua jago itu terlibat dalam serang-menyerang yang seru dan dasyat. Keduanya sama-sama bertubuh tinggi besar dan tenaga kuat. Mereka berimbang kekuatannya. Dalam beberapa kejap saja sudah melangsungkan 7-8 jurus. Tampak Kopu Hoa kalap sekali care bertempurnya. Dia menyerang dengan jurus-jurus yang dasyat dan adu jiwa. Sama sekali dia tak menghiraukan pertahanan. Setelah mencapai jurus yang kelima puluh, tampak Li Chiang Kun sudah mulai lelah. Tetapi pertandingan itu tak dapat dihentikan sebelum ada salah satu yang rubuh. Atau ada yang mau mengaku kalah. Tampak Gong Gong Chu kerutkan dahi. Jelas dia gelisah. Hai! Huak! Terdengar suara bentakan disusul oleh jeritan tertahan. Li Chiang Kun terhuyung mundur beberapa lagi. Biluk, dia jatuh tak dapat bangun lagi. Dadanya sebelah kanan memancarkan darah. Kopu Hoa tertawa gelak-gelak. Ha! Ha! Dua kali pertandingan ini, anggap saja serie. Dua orang busu segera turun ke gelanggang untuk mengangkut hulu Balang Li. Kesempatan itu pun digunakan Beng Kyo untuk mempersilahkan Kopu Hoa mundur. Harap Hong Chu beristirahat. Pertandingan ketiga biarlah Hou Yang Huwat yang melakukan. Kopu Hoa menurut dan kembali ke tempat duduknya. Empat orang Hong yang berpakaian seperti suku Biao serempak berbangkit. Dan entah dengan gerak apa, tau-tau sudah melayang ke tengah gelanggang. Dari gerak itu saja dapatlah diketahui bahwa mereka tentu jago yang berisi. Salah seorang yang tua, memberi hormat ke arah Gong Gong Chu. Hamba Hou Yang Jong San, Huwat dari Istana Raja Biao, akan menyambut pertandingan yang ketiga ini. Kok Su, dia tentu sakti sekali, bisik Toan Hang Ya kepada Gong Gong Chu. Gong Gong Chu mengangguk, kemudian memberi perintah. Ang Wit Yang, silahkan keluar. Ang Ban, kepala prajurit Bayang Karakraton segera mengiakan dan turun ke gelanggang. Setelah saling berhadapan, berkatalah kau Yang Jong San dengan nada yang tajam. Anda hendak memakai senjata apa dan Anda sendiri? Sepasang daging tangan. Aku pun akan melayani dengan sepasang tangan juga, silahkan. Silahkan. Sejenak saling memiridik pandang Awi Yang Jong San menggembur keras dan terus menghantam. Ang Ban menangkisnya rupanya keduanya hendak saling mengukur kekuatan tenaga lawan. Boom! Terdengar letupan keras dan angin berhamburan menerus sehingga lampu-lampu abur bergoncang-goncang. Sungguh suatu aduk pukulan yang dasyat sekali. Awi Yang Jong San masih tetap tegak di tempat sedangkan Ang Baw tersurut mundur dua langkah. Ah, kali ini akan kalah lagi, diam-diam Chu Ji yang mengeluh. Tetapi pada saat itu Awi Yang Jong San pun sudah menggembur keras dan menyerang Ang Ban. Jurus yang digunakan aneh sekali. Selama menyerang belum habis sejurus sudah berganti lain jurus lagi. Baru setengah jalan Ang Ban menyambut, dia sudah mengerang dan muntah darah. Tubuhnya terhuyung-huyung. Awi Yang Jong San tak memberi ampun lagi. Maju ke muka ia menghantam kepala Ang Ban sekeras-kerasnya. Hai terdengar teriak kejut dari empat penjuru. Jangan melukai orang. Tiba-tiba terdengar bentakan menggeledek dan tahu-tahu di tengah gelanggang telah bertambah seorang yang sudah menyambar tubuh Ang Ban. Bagaimana dia loncat ke tengah gelanggang dan menarik tubuh Ang Ban, tiada seorang pun yang melihat jelas. Awi Yang Jong San terkejut dan mundur tiga langkah lalu membentak. Anda telah merusak peraturan pertandingan. Aduh kepandayan bukan bertujuan membunuh. Li Chiang Suu tadi sudah menderita luka. Jika Anda hendak melukai orang lagi berarti menghina rakyat Tai Li. Seru orang itu. Anda siapa? Tin Tian Chiang Kun. Bagus, pertandingan keempat akulah yang maju aku bersedia melayani. Dengan senjata apa cukup tangan kosong. Bagus. Jika kali ini aku menang, pihak kami telah menang tiga kali dan kalah satu kali. Dengan demikian jelas kemenangan tentu di tangan kami. Ah, mungkin Anda akan kecewa. Hektometer, kenyataan akan berbicara, mulailah. Tunggu, aku hendak menyatakan sesuatu, silahkan. Dalam gebrak pertama, Anda harus mengerahkan seluruh tenaga. Loh, kenapa? Karena Anda bakal tak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Ucapan dari Tian Tian Chiang Kun Chu Jiang yang begitu congkak, membuat wajah Aoyang Jong San merah padam, rambut menjingkrak dan mati melotot. Aoyang huwat, bertempur sampai mati baru berhenti tiba-tiba Kopu Hoa berseru marah. Hektometer, apakah Chiang Kun sudah mendengar perintah Hong Chu kami Aoyang Jong San berseru mengejek? Sudah, mengapa berani menerima? Hong Ya tak meluluskan pembunuhan tiba-tiba Gong Gong Chu berteriak. Kopu Hoa tertawa keras. Memangnya Hong Ya seorang jungjungan yang penuh kasih sayang atau karena. Jangan kurang ajar. Bentak Chu Jiang. Engkau berani menghina Ong Chu kami Kopu Hoa balas membentak. Melihat ketegangan itu, buru-buru Beng Kiu mencegah. Ong Chu sukalah memikirkan kepentingan besar. Kita datang kamar hendak meminang, kemudian dia berseru nyaring. Menurut tata peraturan, setiap penantang berhak untuk menentukan care pertandingan. Mendengar itu Gong Gong Chu segera mengaturkan laporan kepada Hong Ya. Hong Ya, agaknya pertumpahan darah tak dapat dihindari lagi. Toan Hong Ya gelengkan kepala dan menghela nafas, tak berkata apa-apa. Tin Tian Chiang Kun, silahkan engkau menentukan keputusan sendiri. Chu Jiang memberi hormat ke arah Gong Gong Chu lalu menghadap musuh dan berseru dengan nada dingin. Harap Anda pertimbangkan lagi, karena Anda bakal tiada kesempatan menyerang lagi. Engkau tak berani menerima tantanganku tadi, rasanya Anda ini orang persilatan dari Tiong Goan. Aku tak sampai hati melihat mayatmu dibuang ke bawah gunung. Au yang jongsan terkesiap. Matanya berkilat-kilat memancarkan sinar pembunuhan. Saat ini kita sedang adu kepandayan. Kesudahannya akan menyangkut hubungan kedua belah pihak. Entah menjadi kawan atau lawan. Dan akulah sebagai pihak yang menantang. Sejenak merenung, akhirnya Chu Jiang menjawab, baiklah, aku menerima tantanganmu untuk bertempur. Sampai mati. Mendengar itu suasana berubah tegang sekali. Sekalian orang, terutama rombongan pihak Tai Li berdebar-debar. Au yang jongsan segera silangkan kedua tangannya lalu pelahan-lahan dijulurkan lurus ke muka dada. Sepasang telapak tangannya berwarna hitam. Jelas dia memiliki ilmu tangan beracun yang ganas. Sudah tentu sekalian Menteri Hulu Balang Tai Liwazwaz akan keselamatan jenderal baru yang baru saja dilantik itu. Yang membuat pihak Tai Li tegang dan cemasi alah apabila pertandingan itu dimenangkan pihak tetamu lagi, jelas Putri Toan SW Ichi akan diperistri Kopu Hoa. Tampak Chu Ji yang tegak berdiri bagaikan Gunung Karang Gambiam dia telah menyalurkan tenaga murni untuk melindungi seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja Toan Hongya berpaling. Kok Su, adakah dia dapat diandalkan? Jika tidak, jelas waktu setahun itu akan sia-sia belaka sahut Gonggong Chu. Kok Su, pertandingan itu menyangkut kepentingan negara. Harap Hongya suka lepaskan pikiran, tentu takkan mengecewakan. Putri Toan SW Ichi juga gelisah. Bahkan paling gelisah sendiri. Karena pertempuran itu menyangkut nasib dirinya. Jika kalah, jelas dia tentu akan menjadi istri Kopu Hoa yang memuakan itu. Saat itu di tengah gelanggang, Chu Ji yang dan Awi yang jongsan saling berhadapan. Seluruh perhatian orang tertumpah ruah pada kedua orang itu. Keduanya sama-sama berdiri tegak mengambil sikap dan bersiap-siap menyalurkan seluruh tenaga murni. Siapa yang lengah atau lemah, tentu akan lenyap jiwanya. Suasana hening lelap maut mulai bertebaran. Haid sekonyong-konyong Awi yang jongsan berteriak keras dan kedua tangannya yang berwarna hitam itu pun segera menghantam. Boom, boom.